Intro Drop 3 4 All pins now 4 Wait! Get this close to the Dutchman and you blow up my evidence Oh, FBI Ya, FBI Halo, Zikers Welcome to Sneakflix Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian Ulasan serial berjudul White Collar Season pertama, episode kedua Scene dibuka oleh Neil dan Peter yang sedang menunggu taksi Peter terlihat sangat terburu-buru Karena hari ini adalah ia akan melakukan interogasi terhadap saksi mata Tetapi Neil sempat memperlambat Peter Dengan memberikan taksi yang telah ia dapatkan kepada para wanita Di dalam kantor, Peter menjelaskan bahwa kasus yang akan mereka tangani adalah seorang pemalsu dari Israel bernama Govat Neil ternyata sedikit mengetahui informasi mengenai pria tersebut Yaitu Govat adalah seorang hantu yang sangat jahat Sebab telah memasukkan surat berharga dan juga mata uang dolar Narasumber yang bernama Tara saat itu menjelaskan jika ia melihat Govat telah melakukan pembunuhan di sebuah acara pesta yang didatangi oleh para model Tara menjelaskan insiden itu terjadi ketika dirinya sedang memasuki sebuah ruangan Di dalam ruangan tersebut, Tara kedatangan dua orang yang tiba-tiba sedang berdebat Beruntungnya kehadiran Tara di ruangan itu tak disadari oleh kedua orang yang bernama Govat itu Dan ketika Govat keluar dari ruangan, Tara melihat jika orang yang tengah berdebat dengan Govat telah tergeletak tewas di lantai Di sana pun Tara langsung memberikan suatu informasi yang berharga bagi para FBI Jika ia dapat mengenali suara dari Govat Lalu scene bergerak pada Neil yang sedang memberitahu Peter jika korban pembunuhan itu adalah mitra dari Govat sendiri Ia menduga bahwa pembunuhan tersebut terjadi akibat kesepakatan bisnis yang gagal dijalin oleh kedua belah pihak Neil berteori kejadian itu mungkin berkaitan dengan fashion week Dan Neil mendapatkan sebuah ide untuk bisa mendapatkan Govat Dengan cara mengadakan pesta yang akan dihadiri oleh para model ternama Sebab ia berteori selama ini korban dari Govat selalu tertarik dengan wanita, fashion, dan juga pesta Ia juga menjelaskan bahwa dalam rencana itu mereka akan sedikit memanfaatkan Tara yang mengenali suara dari Govat Awalnya Peter kebingungan dengan ide yang diberikan oleh Neil Namun setelah mendengar gagasan ide yang Neil berikan kepadanya secara detail Barulah Peter mencoba untuk berbicara dengan atasan mereka yaitu Reese Hodge Agar atasan mereka dapat menyetujui ide itu dan memberikan anggaran untuk pesta yang akan mereka selenggarakan Awalnya ketika mendengar ide tersebut, Reese enggan untuk memberikan anggaran terhadap ide tersebut Tetapi ketika Peter meyakinkan kembali jika rencana yang akan mereka lakukan berpotensi untuk menangkap Govat dengan bantuan seorang saksi mata Reese akhirnya menyetujui ide tersebut dan membiarkan Neil serta Peter mengurus pestanya Ketika isi dari Peter yang bernama Elizabeth membantu untuk menyiapkan makanan dan perlengkapan untuk pesta itu Elizabeth melihat bahwa suaminya ternyata tertarik dengan jam mahal yang berdara di ruang sitaan Di ruangan itu Peter memberitahu Neil jika ia telah mendapatkan sebuah tempat untuk melaksanakan pesta Yaitu di sebuah loteng yang telah disita oleh DAI Peter meyakinkan Neil bahwa tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk melakukan penangkapan terhadap Govat Namun tak lama kemudian Neil juga mendapatkan informasi jika ia telah berhasil mengundang model sebanyak 65 orang Dan salah satu model itu juga telah bersedia untuk meminjamkan tempat agar mereka bisa melaksanakan pesta itu Dan setelah melihat tempat yang akan menjadi tempat peselenggaraan Peter langsung memuji jika tempat yang Neil temukan lebih baik dari tempat miliknya Lantas Peter langsung menyurut timnya untuk segera mempersiapkan tempat itu dengan kamera CCTV di semua pintu keluar Di tempat itu Neil menemukan seorang wanita yang sedang mengamati gedung Lantas ia dengan segera menghampiri wanita tersebut untuk mengajaknya ke tempat yang lain Tetapi tak lama kemudian Peter menghampiri Neil untuk memberitahu jika wanita yang sedang ia goda adalah seorang agen bernama Laura Cruz Yang baru saja dipindahkan tempat kerjanya Pada malam hari agen Jones tertarik dengan seorang wanita sehingga ia dengan sengaja memotret wanita tersebut Dan dalam pesta itu mereka sadar bahwa ada salah satu pengusaha yang terlihat sangat gelisah Lantas Neil dengan segera menghampiri pengusaha itu untuk mencari tahu apakah pria itu adalah Goffat atau bukan Sayangnya tampaknya Tara yakin bahwa pria itu bukanlah Goffat yang sebenarnya Tetapi ketika pria itu mendapatkan sebuah telepon justru Tara menyadari jika pria itu menggunakan bahasa dari Ibrani Hal itu membuat mereka langsung memutuskan untuk mengawasi pria yang bernama Dimitri Neil juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri HPnya Dan Goffat yang berada di sana menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal Sehingga ia lebih memutuskan untuk meninggalkan pesta serta memindahkan ponselnya ke pengunjung yang lain Di saat Neil sedang mencoba menelpon Goffat Ia berhasil mendapatkan orang yang menerima telepon itu Sehingga ia dengan segera memberikan abak-abak kepada tim kepolisian untuk segera melakukan penangkapan Namun sayangnya ketika pria yang mengangkat ponsel itu berbicara Tara meyakinkan Neil jika orang itu bukanlah pria bernama Goffat Sebab suaranya berbeda dengan suara milik dari Goffat Di saat Neil sedang merenung, Moise tiba-tiba menghampirinya Neil menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang dilanda kegelisahan Karena ia sangat ingin untuk menemukan keberadaan dari Kate Ia juga memberikan bukti bahwa telah ada foto dari seseorang yang memakai cincin Dan orang itu diduga adalah orang yang telah bersama Kate Lalu Neil memberitahu, ia telah memberitahu juga Kate tentang penyimpanan uang, obligasi, karya, seninya di San Diego Lalu Moise menegaskan, Neil telah memberitahu dirinya bahwa ia menyimpan semua uang dan karya itu di Portland Sehingga ia marah kepadanya karena Neil memalsukan tempat penyimpanan itu Dirinya juga menegaskan bahwa setelah semuanya terungkap Maka mereka akan mengetahui siapa yang telah mengkhianati Neil yang sebenarnya Lalu Neil menjelaskan, ia hanya perlu tahu apa yang dirinya ingin ketahui Ia juga memberitahu Moise bahwa orang itu telah memaksa Kate untuk mengkhianati dirinya Dan Neil berkata, ia mendapatkan sebuah kode dari Kate Kode itu berasal dari sebuah surat perpisahan Neil dan juga Kate Dalam surat itu menyebutkan jika mereka sedang diawasi oleh pihak FBI Neil juga yakin Kate telah memberikannya kode di saat mereka terakhir bertemu Maka dari itu ia ingin melihat rekaman ketika dirinya berbicara terakhir Untuk mendapatkan besukan bui dari Kate Lantas Moise langsung memberitahu jika temannya dari FBI mungkin saja bisa memberikannya akses untuk dapat melihat rekaman Keesokan harinya, Laura memberikan informasi terkait temuan kasus GoFat Di sana Laura berhasil mendapatkan jika Dimitri merupakan orang berkewarga negaraan Uzbekistan Dan terikat pada beberapa perusahaan Seperti perdagangan senjata, pencucian uang, dan juga pemalsuan obat Setelah usai mendapatkan informasi dari rapat itu Neil mencoba mengajak Peter untuk makan siang Tetapi Peter menolaknya sebab ia harus menemui istrinya dengan segera Peter juga terlihat sedikit panik karena istrinya secara tiba-tiba mengajaknya untuk bertemu di sebuah taman Lalu Neil mencoba menenangkan Peter dan memintanya untuk tak merasa ada sesuatu yang salah Sebab dengan cara itu dapat membuat Peter terhindar dari masalah yang istrinya akan bahas Sebelum Peter pergi, Neil mulai mengajukan permintaannya Yaitu ia meminta kepada Peter untuk melihat rekaman ketika dirinya sedang berada di penjara Peter menjawab bahwa orang saat ini fokus mereka hanyalah untuk menangkap Govat Dan apabila Neil dapat membantu mereka menangkapnya Maka mungkin saja Peter akan dengan sengan hati memberikan rekaman itu Di sebuah taman, akhirnya Peter mendapatkan kejutan dari istrinya Yaitu sebuah pemberian jam tangan mewah Elizabeth menjelaskan, ia melihat Peter tertarik dengan jam tangan yang ada pada ruangan sitaan Sehingga ia memutuskan untuk membalikan Peter jam tangan yang baru Kemudian tak lama setelah itu, Peter tiba-tiba mendapatkan telepon dari anak buahnya Di sana Peter menjelaskan bahwa dirinya akan segera datang ke kantor dalam beberapa menit Elizabeth yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam ketika melihat jika Peter masih kebingungan dengan jam baru miliknya Di dalam kantor, Peter mendapatkan pujian dari Neil atas jam baru yang sedang ia kenakan Lalu Peter memberitahu Neil jika John sedang berada di fashion show dengan model yang bersama Govat pada pesta Lantas mereka dengan segera pergi ke pesta fashion show tersebut Di sana, Neil memberikan sebuah ide yaitu ia meminta kepada Peter untuk berlagak seperti bodyguardnya Lalu Neil dengan segera menghampiri Dimitri untuk memberitahu jika dirinya sama-sama sedang menunggu wanita itu Agar bisa berbicara dengan Govat Dimitri menjelaskan jika Neil bukanlah orang yang cocok dengan bisnis ini Sebab misis tersebut memerlukan banyak orang Ia juga meminta kepada Neil untuk segera pergi dari tempat ini sebelum penjaga Dimitri akan menghampirinya Ketika Dimitri memasuki hotel, Jones yang sedang memantaunya memberitahukan hal itu kepada Peter Jones diminta Peter untuk mengirimkan berbagai penjaga di seluruh pintu hotel Serta meminta kepadanya untuk mengawasi Dimitri Setelah Peter tiba, Jones memberitahu jika ia tak menemukan adanya tanda-tanda dari Dimitri Ia juga memberitahu jika Dimitri telah berada di hotel itu selama 2 jam lebih Tak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perdebatan antara 2 pria di lantai 20 Setelah Peter tiba di kamar hotel itu, ia melihat jika Dimitri telah tewas Dan setelah Neil datang ikut membariksa TKP Mereka baru tersadar bahwa ternyata Govat tadinya berada di sini untuk membuat kesepakatan dengan Dimitri Lalu Jones memberitahu para agen bahwa Govat telah melarikan diri melalui lift barang yang tak tercantumkan dalam cetak biru hotel itu Neil menemukan bahwa telah ada sesuatu yang janggal pada gaun tersebut Yaitu ternyata gaun itu memiliki sobekan yang tak wajar Di dalam kantornya, mereka mendatakan seorang desainer yang telah merancang gaun itu Untuk mencari informasi terkait keberadaan dari Govat Awalnya, desainer itu enggak untuk memberitahu Peter terkait si pria bernama Govat ini Tetapi setelah Peter menjelaskan jika gaun desainer yang telah ia buat telah memakan korban sebanyak dua orang jiwa Akhirnya desainer itu menjelaskan jika Govat sempat menculik putranya dan mengancam untuk membunuhnya Apabila desainer itu tak mau memberikan seluruh gaun yang ada pada tokonya kepada Govat Desainer itu juga memberitahu Govat memanfaatkan gaunnya itu untuk menyelundupkan barang melewati bagian bea cukai Dan desainer itu juga menawarkan Peter untuk memperlihatkan gaun asli yang ia miliki Setelah menunjukkan benda yang tertanam pada gaun itu Mereka baru tersadar bahwa wajar saja Govat membunuh Dimitri Karena Dimitri pasti menyadari jika gaun itu adalah gaun yang palsu Sehingga akibat kegalnya transaksi mereka membuat Govat dengan terpaksa membunuhnya Lalu Peter menjelaskan bahwa benda dalam gaun itu dapat mereka ketahui apa fungsinya oleh orang teknologi yang berada di pihak FBI Kemudian Peter melihat Neil untuk memberitahunya jika ia mendapatkan ide atas gaun asli yang kini mereka miliki Saat ini Govat sedang marah-marah kepada desainer itu karena desainnya tersebut telah memberikannya gaun yang palsu Desainer itu juga memberitahu Govat bahwa gaun yang asli telah dibeli oleh seseorang dengan harga 50 ribu dolar Pada malam harinya Neil serta Tara memakai gaun itu Neil lalu mendapatkan telepon dari seorang pelayan dan orang yang menelpon itu ternyata adalah Govat yang meminta kepadanya untuk mengembalikan gaun miliknya Govat juga menawarkan jika ia akan memberikan uang seharga 5 juta dolar atas gaun tersebut Tetapi Neil enggan karena wanita yang akan memakainya pasti sangat menyukai gaun itu dan enggan untuk melepasnya Kemudian Govat langsung menegaskan jika ia telah berniat baik kepada Neil serta ia juga akan menunjukkan ancamannya Setibanya di kantor mereka mendapatkan kabar bahwa mobil yang Tara kendarai ternyata telah dibajak oleh anak buah dari Govat Tak lama kemudian Neil mendapatkan telepon darinya yang memberitahu jika isi dari Neil berada di tangannya Govat juga telah mengetahui jika gaun yang asli itu berada di tangan FBI yaitu seorang agen bernama Peter Burke Lantas Govat langsung meminta kepada agen Peter agar datang secara langsung dalam pertukaran wanita itu dengan gaun yang asli Govat juga menjelaskan agen Peter dapat menyiapkan tentaranya terlebih dahulu sebelum menemuinya Alasan Govat berkata seperti itu adalah karena ia tak takut akan ancaman FBI kepada dirinya Saat perjalanan pulang Peter bertanya-tanya bagaimana mereka dapat menghadapi Govat dengan strategi Namun Neil menyarankan Peter untuk tak melakukan rencana apapun dan menyarankan Peter untuk mengikuti cara dari Govat Setibanya di rumah Peter langsung membicarakan tentang pertemuan besok dengan istrinya Istrinya tentu senang karena Peter berhasil masuk ke divisi kejahatan Ia juga memberikan suaminya kado baru kembali yaitu jam tangan lama milik Peter Lalu Elizabeth menjelaskan jam baru itu tak cocok dengan Peter Karena ia juga sadar bahwa Peter agak kesulitan dengan jam model masa terkini Sehingga ia memutuskan untuk mengganti jam suaminya kepada jam yang dulu suaminya sering pakai Kesokan harinya ketika para pimpinan sedang mengatur letak posisi dari masing-masing agen FBI Neil keberatan karena ia tak mendapatkan posisi apapun dalam penyergapan itu Pimpinan menjelaskan jika seharusnya Neil tak berada di ruangan ini Di saat misi penyergapan dijalankan, semua agen telah siap-siap di posisinya masing-masing Neil yang saat itu tadi ajak memutuskan untuk menghampiri truk milik FBI dan memintanya agar bisa masuk ke dalam truk itu Lalu ketika Peter sedang menelpon Goffat untuk bertanya terkait keadaannya Goffat meminta kepada Peter untuk menghampiri dia di salah satu air mancur Ia juga meminta kepadanya agar tak membawa bala bantuan dalam pertemuan itu Karena apabila Peter membawa bala bantuan, maka wanita yang sedang ia Sandra akan mati Dalam pembicaraan, Peter memberikan kode kepada anggotanya, yaitu nomor telepon dari Goffat Lantas setelah menutup telepon itu, Peter langsung meminta kepada anggotanya untuk tak mengikutinya Dan meminta kepada mereka untuk menurunkan senjata Setelah tiba di taman itu, Goffat dengan segera menghampiri Peter dan meminta kepada gadisnya untuk mengambil gaun tersebut Goffat juga memberitahu jika sabuk yang gadis itu kenakan adalah sebuah bom yang dapat diledakan kapan saja dan juga dimana saja Mendengar hal tersebut, membuat Peter secara terpaksa harus merelakan gaun itu demi keselamatan gadisnya Dan di dalam truk, Nell langsung terpikirkan sebuah ide, yaitu membuat ponsel milik Goffat sibuk Agar ia tak ada waktu untuk mengakitkan bom yang berada di dalam tubuh Tara Dengan segera, Nell langsung meminta kepada para personil agar menelpon Goffat Sehingga ponsel yang Goffat miliki sibuk Ia juga memberikan arahan kepada para anggota untuk segera menyergapnya Lalu Nell meminta kepada Peter untuk melepaskan ikatan pinggan yang ada pada Tara sambil berlari menuju Goffat Setelah bertemu dengannya, ia langsung mendapatkan todongan dari Goffat Dan beruntung, agen dari Laura berhasil membantu Nell dengan cara menangkap Goffat Dan setelah melepas ikatan pinggang, Peter dengan segera membuang ikatan pinggang itu jauh-jauh dari mereka Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Nell yang berhasil mendapatkan rekaman CCTV penjara atas bantuannya terhadap kasus Goffat Di sana mereka melihat jika Kate memberikan saran menggunakan kode Morse Yaitu meminta kepada Nell untuk memeriksa botol yang pernah ia berikan kepadanya Dan pembahasan mengenai White Color episode kedua pun berakhir di sini Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Color ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax